Kuda putih menghimbau angin barat, jilid sebelas. Supu mengawasi tempat tidur Munsiu. Dia merasa kelakuan si Nona aneh. Biarpun heran akan tetapi dia tidak berlama-lama memikirkannya. Dia lantas meraup salju untuk mencuci muka dan untuk dimakan juga. Setelah itu dia naik kudanya kemudian pergi dari situ. Kira-kira tengah hari pemuda ini mendengar ramainya tindakan kaki kuda. Supu menuntun kudanya mendekati bukit untuk melihat. Dia mengawasi hingga dapat melihat nyata bahwa itulah rombongan orang-orang Tiahian yang menjadi suku bangsanya. Dia mengenali dari dandanan mereka. Mereka semua membekal senjata, jumlahnya lebih daripada 300 jiwa. Kuda Aman berjalan di depan bersama tiga ketua mereka. Di samping Aman masih ada seorang pemuda, yaitu Sang Szer. Setiap orang membawa kantung. Jelas mereka hendak pergi ke istana rahasia untuk mengeduk harta karun. Untung sekali, pikir supu. Coba aku tidak mendengar pembicaraan kawanan penyamun itu yang hendak menggunakan akal licin, pasti mereka akan terjebak semuanya ke dalam liang perangkap. Maka dia cepat-cepat melompat naik ke atas kudanya lalu melarikannya untuk memapaki rombongan bangsanya itu. Dari kejauhan dia sudah berteriak-teriak, aku supu. Aku hendak bicara. Ada urusan yang sangat penting. Si ketua yang kumisnya Ubanan mengenali si anak muda. Dia menjadi gusar. Supu, tegurnya, apa maumu datang kemari? Tahukah kau peraturan kaum kita terhadap orang yang sudah diusir? Bangsa Kazah adalah bangsa penggembala yang tidak ketentuan tempat kediamannya. Mereka pergi kemana saja mereka suka. Tetapi meski begitu, kemanapun mereka pergi, seorang anggota bangsa itu yang telah diusir tidak dapat menemui mereka lagi, dan orang itu juga tidak dapat bicara dengan mereka. Karena itu perbuatan supu ini sudah melanggar peraturan mereka. Aku hendak membicarakan urusan yang sangat penting, kata supu memela diri. Kau masih tidak mau segera pergi si ketua menegur. Asal kau berani bicara satu patah kata lagi, aku akan menitahkan untuk melepaskan anak panah dia lantas berkata kepada sang sezer, siapkan panahmu. Sang sezer menurut, dia lantas bersiap. Namun supu tidak mau pergi, bahkan dia melarikan kudanya datang mendekati. Aman katanya kepada kekasihnya. Jangan pergi ke istana rahasia. Berbahaya sekali. Metusi nona berlinang. Lekaslah kau pergi, katanya. Kau jangan bicara lagi denganku. Supu dapat melihat ancaman anak-anak panah itu, tetapi dia juga ingat baik-baik ancaman bahaya dari Hokgoan Leong. Maka dia pun berkata, aku mesti bicara denganmu. Panah Seng ketua berseru murka. Sang sezer segera melepaskan cekalan pada tali panahnya yang sudah ditarik sedari tadi. Supu terkejut sekali, namun anak panah mengenai leher kuda tanpa melukainya. Ternyata kepala anak panah yang tajam itu telah dibuang. Supu, dengar kata pemuda itu. Mengingat persahabatan kita dahulu, panahku tadi tidak ada kepalanya, tetapi kalau kau tetap tidak mau mendengar titah ketua kita, panahku yang kedua tidak akan mengenal belas kasehan lagi. Dan dia pun segera menyiapkan anak panahnya yang kedua. Benar saja, anak panah ini berkepala tajam, kepala itu berkilauan di bawah cahaya matahari. Bapak ketua, istana rahasia itu sungguh berbahaya, kata Supu. Dia belum lagi menutup mulutnya ketika si ketua sudah memerintahkan, panah. Segera beberapa batang anak panah menyambar ke arah Supu dengan suara mengaung. Namun semua anak panah itu hanya lewat di samping si anak muda. Inilah tanda bahwa orang masih mengingat sesama suku. Si ketua segera menyiapkan panahnya. Ketika dia hendak memanah, aman maju dengan kudanya dan menghalang di hadapannya. Nona ini berkata kepada Supu, Supu, cepatlah pergi. Kau sudah membunuh ayahku, untuk selamanya aku tidak dapat berbaikan kembali denganmu. Ketika itulah sebatang anak panah menyambar pundak anak muda itu. Supu melihat bahwa dia sudah tidak punya harapan lagi, maka dengan terpaksa dia cepat melarikan kudanya. Sambil menahan sakit dia mencabut anak panah di pundaknya, lantas membalut lukanya. Dia masih melihat 300 lebih orang-orang bangsanya menuju ke arah istana rahasia. Dia pun melihat aman beberapa kali menoleh padanya, sinar matanya menunjukkan entah dia mencinta atau membenci, berduka atau menyesal. Sambil menahan rasa sakitnya Supu berpikir, apakah dia dapat membiarkan orang-orang bangsanya menempuh bahaya? Di antara mereka ada banyak kawan-kawan akrabnya. Tidak. Dia mengambil keputusan. Maka setelah rasa nyerinya berkurang, dia segera naik ke atas kudanya lalu melarikannya untuk menyusul rombongan bangsanya itu. Hari ini Supu mesti mondar-mandir, tapi dia melupakan rasa letihnya. Sampai sore barulah dia dapat berhenti sedikit jauh di luar tenda-tenda rombongan bangsanya. Dia tidak berani menemui aman atau orang-orang lainnya. Demikian pula pada esok harinya. Akan tetapi dia membalak mereka sehingga dia sampai terlebih dulu di depan istana rahasia, kemudian dia bersembunyi di antara pepohonan. Sejak maghrib Supu terus menunggu sampai tengah malam, barulah dia melihat rombongan bangsanya tiba. Dengan suara berisik rombongan itu langsung masuk ke dalam goa. Supu menguntit mereka. Karena sudah kenal baik dengan istana itu, dia mengambil jalan lain. Aman yang memimpin rombongan bangsanya. Dia mengambil jalan yang telah dikenalnya. Setibanya di dalam Aman berduka, hilanglah kegembiraannya selama di perjalanan. Di sini dia teringat kepada ayahnya, juga kebinasaan ayahnya serta ayah Supu, dan karena itulah dia menjadi berpisah dari Supu. Supu cuma menakut-nakuti kita berkata si ketua selagi mereka berjalan terus. Katanya istana rahasia ini amat berbahaya, tetapi buktinya di sini aman-aman saja. Semakin besar dia menjadi semakin tidak keruan, sampai dia berani mendusai kita. Mereka maju terus. Sesudah melewati beberapa kamar, metu semua orang lantas menjadi silau. Di depan mereka berserakan begitu banyak emas, perak dan mutiara. Semua orang menjadi heran dan kagum. Mereka girang luar biasa. Sesudah tercengang sejenak, semuanya lantas bekerja, mengisi kantung bekalan mereka dengan semua barang berharga itu. Selagi mereka sibuk bekerja, tiba-tiba saja pintu di samping mereka terpentang, lalu di situ muncul seorang hon dengan tangan memegang golok panjang. Dia lantas membentak. Kawanan budak yang tidak tahu mampus. Kenapa kalian berani memasuki istana ini dan mencuri hartaku? Lekas serahkan jiwa kalian. Orang-orang kazakh itu menjadi kaget. Berandal hon. Berandal hon mereka berteriak-teriak. Lalu dua anak muda kazakh mendahului maju menyerang. Berandal itu cukup gagah. Sesudah beberapa jurus dia berhasil melukai pundak salah satu pemuda. Melihat itu dua pemuda lainnya cepat-cepat maju untuk membantu kawannya. Si berandal dirangsek sehingga dia terpaksa mundur. Tiba-tiba ada pintu lain yang terbuka, lalu muncul satu orang lagi. Dia memegang tombak, ujung tombaknya tahu-tahu sudah menancap di dada seorang pemuda sehingga dia lantas roboh dan jiwanya melayang. Semua orang kazakh sangat terkejut. Seng Ketua menghela nafas, lalu berkata perlahan, semua mengepung berandal ini dulu. Harta akan kita urus belakangan di dalam hatinya. Dia pun pikir, kalau begini ternyata supu tidak berdusta. Kedua penjahat hon itu dikejar melintasi beberapa kamar, kemudian mereka memisahkan diri ke kiri dan kanan. Rombongan pertama dan kedua mengejar berandal yang lari ke kiri Seng Ketua berseru. Rombongan ketiga dan keempat turut aku ke kanan. Perintah itu segera diturut. Memang rombongan kazakh itu sudah dipecah empat, masing-masing ada pemimpinnya sendiri. Seng Ketua dan rombongannya maju cepat. Di sebuah pintu pinggiran yang daun pintunya terpentang secara tiba-tiba mereka dipegat seorang hon yang menyerang mereka. Mereka lantas melawan. Hanya sebentar saja berandal itu sudah lari balik. Kejar si Ketua menitahkan. Berandal itu bertemu dengan kawannya, lalu mereka lari berpencar. Rombongan ketiga mengejar ke kiri Seng Ketua memerintahkan. Rombongan keempat ikut aku, dan dia pun menguber ke kanan. Bapak Ketua mendadak aman berkata, jangan-jangan para berandal itu menggunakan tipuan. Mereka memang menghendaki kita bercerai-berai. Si Ketua mengangguk. Jangan takut. Orang kita jumlahnya banyak katanya kemudian. Benar saja, di sebelah depan muncul pula berandal lainnya yang lantas bergabung dengan berandal yang sedang dikejar itu. Sejenak kemudian mereka pun lari berpencaran. Kali ini si Ketua tidak memisah rombongannya, dia hanya menitahkan agar mereka terus mengejar berandal yang lari ke kiri. Penjahat itu berlari bergantian ke kiri dan kanan, lalu dia mendorong pintu untuk masuk ke dalam sebuah kamar besar. Baru saja dia masuk, tiba-tiba dari belakang pintu berkelebat sebuah sinar mengkilap. Penjahat itu berteriak lantas roboh dalam keadaan terluka karena kakinya telah kena terbacok dan goloknya terlepas mental. Rombongan Seng Ketua segera mengenali bahwa penyerang itu adalah supu. Ketua itu melengak. Dia tidak dapat mengusir orang yang telah membantu mereka. Bapak Ketua, tempat ini adalah sebuah perangkap supu berkata. Benarkah tanya Ketua itu singkat dengan suara ragu-ragu? Melihat Ketuanya menyangsikan dia, supu cepat mengangkat tubuh si penjahat kemudian melemparkannya ke tengah ruang. Tubuh itu terbanting sambil menerbitkan suara, lantai ruangan lantas menjeblak sehingga nampak sebuah liang besar. Kedalam lubang itulah si penjahat kecemplung saya berteriak menyayatkan hati, lalu suaranya sirap. Semua orang kazakh berdiri menjeblak. Supu, syukurlah kau menolong kami kata si Ketua kemudian. Istana rahasia ini memiliki banyak perangkap, kata Supu. Mungkin tiga rombongan yang lainnya telah terjebak kawanan penjahat yang pada menyembunyikan diri di sini. Ketua itu baru sadar. Dia kaget bukan main. Benar serunya. Mari kita lihat. Tanpa banyak bicara Supu lantas membuka jalan. Sesudah melewati beberapa pengkolan mereka mendengar teriakan kesakitan. Aduh! Mereka terkejut sekali, semuanya lantas memburu. Segera di depan mereka tampak tubuh seorang kazakh yang bermandikan darah. Ketika diperiksa ternyata dia sudah putus jiwa. Hal ini membangkitkan hawa amarah mereka. Selagi mereka bergusar itu dari atas kepala mereka terdengar suara berkeresek, kemudian tampaklah perangkap trali besi yang meluncur turun. Lekas lari Supu berteriak. Dialah yang paling dulu melihatnya, maka dia pun segera melompat keluar kamar. Empat pemuda juga sempat melompat, tetapi yang lainnya kena terkurung. Trali itu turun sangat cepat. Di dalam kaget dan takutnya, orang-orang kazakh lantas menyerang trali itu. Akan tetapi usaha mereka sia-sia belaka. Trali besi itu tidak mempan senjata, bahkan senjata mereka yang menjadi gompal. Selagi semua orang tidak berdaya tiba-tiba dari luar pintu muncul lima orang, yang berjalan di muka adalah Tantathian. Dia segera menghampiri pesawat rahasia untuk dikerjakan, maka dari langit-langit kamar lantas meluruk turun pasir dalam jumlah besar. Kembali orang-orang menjadi kaget hingga semuanya serentak menjerit. Supu bersama empat pemuda yang berada di luar perangkap segera maju menerjang Tathian dan rombongannya. Mereka lantas bertarung seru, sementara itu pasir masih meluruk turun sehingga sebentar saja sudah naik tinggi sebatas dengkul. Supu bingung bukan main. Kalau kawanan penjahat ini tidak dapat segera dipukul mundur, maka pasir itu bakal meluruk terus dan akan memendam mati semua orang bangsanya, sedangkan di antara mereka terdapat aman. Tathian dan keempat kawannya amat iihai, terutama Tathian sendiri. Sebentar saja dua orang pemuda sudah roboh binasa dan yang ketiga roboh terluka. Kini hanya tinggal Supu dan satu pemuda lainnya. Sementara itu di dalam trali pasir sudah sampai di dada hingga orang sukar menggerakkan tubuhnya. Supu menjadi lebih bingung lagi sesudah kawannya yang terakhir juga roboh di tangan Tathian sehingga kini diadik ketung lima orang. Tathian segera berhasil memukul lepas golok Supu sehingga di lain saat pemuda ini hanya dapat berdiri di angdi bawah ancaman pedang penjahat itu. Mendadak di situ muncul seorang lainnya yang bersenjatakan bandring. Sebelum Tathian sempat bertindak, tahu-tahu pedangnya sudah dihajar bandring itu hingga jatuh ke lantai. Empat penjahat itu menjadi kaget sekali, tetapi mereka sudah cepat maju menyerang lagi. Karena itu Tathian bisa menjumput pula pedangnya lalu membantu mengepung. Supu seperti baru sadar. Dia lantas berlari ke pesawat rahasia dan di lain saat berhentilah melurutnya pasir. Semua orang kazakh bernapas lega. Sesudah mereka memandang ke arah penjahat serta orang yang baru datang itu, mereka segera menjadi haran. Ternyata orang itu adalah satu pemuda yang tampan dengan dandanan Tionghoa mirip kawanan penjahat. Entah kenapa mereka itu telah bertempur satu dengan lainnya. Pemuda itu sangat pandai mempergunakan bandringnya. Setelah belasan jurus, satu demi satu dari empat koncot Tathian sudah berhasil dirobohkannya. Melihat ini Tathon lantas kabur mengangkat kaki. Supu cepat mencari pesawat rahasia lainnya untuk mengangkat naik trali besi itu. Maka sekarang semua orang baru benar-benar bernapas lega. Dengan susah payah mereka lalu membebaskan diri dari urukan pasir itu. Orang-orang kazakh hendak mengucapkan terima kasih kepada si pemuda penolong, tapi orang itu sudah tidak berada di situ dan entah kemana perginya. Semua orang bersyukur berbarang merasa heran. Tanpa dia, jelakalah kita, kata salah satu di antara mereka. Kemana perginya dia? Ah, kiranya di antara orang-orang hon ada juga yang hatinya baik. Bapak ketua, kata Supu tanpa mempedulikan suara orang banyak. Istana ini berbahaya sekali, lebih baik cepat kumpulkan semua orang bangsa kita supaya mereka tidak terjebak oleh penjahat. Ketua itu langsung setuju. Mari kita bekerja, katanya. Dia menitahkan semua orang supaya segera mundur melalui jalan dari mana tadi mereka masuk. Mereka lalu membunyikan trompet untuk memanggil tiga rombongan lainnya agar semuanya berkumpul di luar istana. Begitu tiba di luar, rombongan ini lantas menunggu. Mula-mula muncul rombongan ketiga, lalu rombongan pertama. Rombongan kedua dinantikan dengan sia-sia. Kembali trompet ditiup nyaring dan riuh, namun istana itu tetap sunyi. Jangan-jangan mereka memang telah terjebak, kata si ketua kemudian. Mari kita masuk bersama untuk melihat mereka. Usul ini disetujui. Mereka lantas berbaris rapi. Belum lagi mereka sempat bergerak, dari dalam istana terlihat munculnya orang-orang dari rombongan yang kedua itu. Mereka muncul saling susul dalam rombongan yang terdiri dari dua-tiga orang dengan rumen yang tidak keruan. Bahkan tampak pula dua orang yang menggotong satu orang, baik yang tubuhnya terpanah maupun mandi darah. Yang muncul paling belakang adalah sang sezer, goloknya di tangan dan mukanya berlepotan darah. Apa yang terjadi? Tanya si ketua dengan kaget dan khawatir. Hampir saja kita tidak bisa bertemu lagi, jawab pemuda itu. Kami sudah kena perangkap penjahat. Di dalam sebuah kamar tiba-tiba kami diserang banyak anak panah yang datang dari empat penjuru. Tapi untung saja ada seorang anak muda kosin yang membantu kami. Dia telah menggagalkan bekerjanya pesawat rahasia. Baru saja mereka bicara sampai di situ, mendadak muncul si anak muda yang disebutkan sang sezer tadi. Anak muda ini menggusur satu penjahat, yaitu Ho Go An Leong yang lantas dia lemparkan hingga jatuh ke tanah. Semua orang kazah menjadi girang sekali. Terima kasih. Terima kasih kata mereka. Seng ketua menghampiri anak muda itu guna mengaturkan terima kasihnya yang hangat seraya menanyakan si dan nama orang. Aku Sili, sahut si anak muda. Aku tidak punya nama, panggil saja aku lipek, ma. Aman dan supu segera mengenali si anak muda. Bukankah dia adalah nona yang pikir mereka? Mengapa sekarang dia menjadi seorang pemuda bangsa Han? Bagaimana sebenarnya? Apakah dulu dia menyamar menjadi wanita ataukah sekarang dia menyaruh menjadi pria? Apakah mungkin orang ini bukan nona Kang melainkan seseorang yang romanya mirip dengan nona Kang? Supu tidak dapat menahan penasaran di hatinya. Kau, kau toh nona Kang tanyanya. Libur siu tertawa lebar. Memang tadinya aku menyaruh sebagai nona Kazah agar kalian tidak mengenali aku, katanya. Aku tahu bahwa kalian membenci orang Han, karena itu aku tidak berani berdandan seperti orang bangsaku. Si ketua nampak likat. Baru hari ini kami tahu bahwa orang Han juga ada yang berhati baik, katanya mengaku. Tanpa pertolongan kau, cuwon li, hari ini kami semua pasti bakal mati terpendam di dalam istana rahasia ini. Bun siu tak menyahut, dia hanya menoleh kepada supu. Sayang ayahmu sudah menutup mata, pikirnya, sehingga dia tidak tahu bahwa di antara orang Han juga ada yang baik. Kemudian dia berkata tawar, di antara bangsa Han ada orang-orang jahat dan orang baik pula. Si jahat biasa mencelakai si baik, tapi si jahat pun tidak bisa hidup selamat. Semua orang Kazah terdiam. Mereka pikir pemuda ini berkata benar. Cuan li, tolong tunjukkan jalan kepada kami, kata si ketua kemudian. Kami ingin masuk ke dalam untuk menyerang kawanan penjahat itu. Ya, kami hendak menyerbu, kami hendak membalaskan sakit hati saudara-saudara kami yang terbinasa berseru orang-orang Kazah itu. Istana rahasia ini mengandung banyak perangkap. Tanpa peta jangan harap akan dapat memasukinya, kata li Bun siu. Kalau memaksa masuk, kita bisa menjadi korban. Kalau setuju, aku mempunyai satu pikiran baik. Care ini hanya membutuhkan waktu. Silakan berikan petunjukmu, Cuan li, kata si ketua. Bun siu tersenyum. Sebelum itu aku hendak mengajukan satu permintaan. Apakah bapak ketua bersedia meluluskannya, katanya. Cuan adalah penolong kami. Titahkan saja, pasti akan kami kerjakan, sahut ketua itu. Bun siu lalu menunjuk kepada supu. Kakak supu ini telah diusir dari kaumnya, katanya, tetapi barusan dia sudah bertempur dengan orang jahat dan menolong semua saudaranya dari perangkap musuh. Kupikir jasanya ini sudah cukup untuk dipakai menebus dosanya, karena itu alangkah baiknya jika bapak ketua bisa menarik kembali hukuman baginya agar dia dapat berkumpul lagi dengan sesama bangsanya. Inilah permintaan yang sangat kecil. Dapatkah bapak ketua menerimanya? Sejenak ketua itu terdiam sambil berpikir, lalu dia berunding dengan kedua pembantunya. Tidak lama kemudian dia menghampiri bun siu untuk memberikan jawabannya. Mengingat budi Tuan dan melihat kenyataan bahwa dia benar-benar sudah membela kami, maka kami suka meluluskan permintaanmu, Tuan, katanya. Mulai sekarang supu dapat kembali kepada bangsanya. Supu menjadi girang sekali. Dia segera mengucapkan terima kasih kepada bun siu. Ketua itu lalu bicara kepada orang-orang bangsanya dan mengumumkan bahwa hukuman buang supu telah dihapus, karena itu pemuda ini dapat kembali di antara mereka. Sebagai alasan dikemukakan permintaan li bun siu, penolong mereka, bahwa supu sudah berjasa karena memperingatkan tentang adanya ancaman bahaya, juga tadi supu sudah mengadu jiwa untuk menolong mereka. Pengumuman itu segera disambut dengan sorak-sorai yang ramai. Setelah suara orang banyak itu sirap, Seng Ketua lalu bertanya kepada bun siu bagaimana akalnya untuk membekuk semua penjahat. Bun siu menuding kepada Goan Leong. Dialah si kepala penjahat sahutnya. Coba geleb dah tubuhnya, barangkali dia menyimpan peta bumi atau peta istana ini. Tanpa diperintah lagi supu segera maju. Hock Goan Leong sudah tidak berdaya, tapi dia murka sekali. Dia mementang matanya dan membuka mulutnya mencaci. Peta itu telah kami bakar kata Goan Leong nyaring. Kalian kawanan anjing kazakh, jika nyali kalian besar, terjanglah istana ini. Atau mari kita bertempur. Tapi jangan harap untuk mendapatkan peta. Bangsa kazakh menghormati orang bernyali besar, maka mereka menjadi kewalahan juga. Perkataan berandal ini ternyata benar. Supu menggeledah tanpa hasil. Sekarang begini saja, kata Bun siu. Semua orang berdiam di sini, kita mendirikan tenda. Beberapa orang harus pulang untuk mengambil ransel berikut keperluan lainnya. Kita akan menggali liang perangkap dan memasang tambang-tambang kalakan, tai untuk menjegal, di depan istana, kemudian kita menanti sampai kawanan penjahat itu kelaparan sehingga mereka terpaksa keluar. Paling lama mereka mampu bertahan delapan atau sepuluh hari. Begitu mereka keluar, kita akan membekuk mereka satu demi satu. Dengan demikian kita tidak usah menempuh bahaya dengan menyerbu ke dalam istana. Pikiran ini amat baik, maka Seng Ketua menerimanya dengan girang. Bahkan dia langsung bekerja. Rombongan ketiga diperintah pulang untuk mengambil kantong ransel, dan yang lainnya segera bekerja memasang tenda dan menggali liang jebakan yang cukup lebar dan dalamnya rata-rata lima tombak, lalu bagian atasnya ditutup dengan rumput yang dilapisi pula dengan salju. Met-meta pun dipasang. Selang lima hari rombongan ketiga sudah kembali dengan ransel berikut beberapa kerbau dan kambing hidup. Dugaan Bun siu ternyata tepat. Dua hari kemudian kawanan penjahat muncul saling susul. Mereka sudah benar-benar tidak sanggup menahan lapar. Mereka begitu kelaparan hingga kepala mereka pusing dan tenaga mereka habis, maka mereka kabur. Mereka terjeblos ke dalam liang perangkap di mana mereka dibekuk tanpa perlawanan. Ketika penjahat yang terakhir muncul, dia tidak diikuti oleh Tantatian. Kemana dia pergi tanya Bun siu kepada setiap penjahat. Entahlah, dia mendapat jawaban. Kami tidak melihat dia selama beberapa hari terakhir ini. Mungkin dia sudah terbinasa di perangkap dalam istana. Keterangan itu tidak lantas dipercaya. Seng ketua masih bersabar menunggu dua hari lagi. Setelah itu barulah dia berlegah hati. Sekarang marilah kita masuk ke dalam istana, katanya. Ia mengajak semua orang untuk mengambil harta besar itu. Bun siu sendiri memikirkan Kilojin. Sudah beberapa kali dia memasuki istana, tapi tidak juga dia bisa menemukan orang tua itu. Dia jadi amat khawatir kalau-kalau si orang tua sudah roboh di tangan jahat dari Tathian. Tentu saja dia sukar melupakan budi orang tua itu yang telah dianggapnya sebagai kakek sendiri. Dia sudah bertanya kepada beberapa penjahat, tapi semuanya menerangkan tidak pernah melihat orang tua yang bertubuh bongkok bagaikan unta itu. Yang aneh dan menjadi buah pikiran nona ini adalah lenyapnya Hoa Hui, gurunya. Guru itu berkata tidak keruan arah. Pernah bun siu pergi ke tempat kediamannya, tapi di sana dia tidak mendapatkan gurunya. Juga tidak ada tanda-tanda bahwa guru pernah pulang. Orang-orang kazakh terlebih dahulu mengurus mayat orang-orang bangsanya dan mayat-mayat para penjahat. Sesudah selesai barulah mereka mengangkut harta karun itu. Ketiga ketua mereka telah memutuskan bahwa semua orang memperoleh hak sama rata. Artinya mereka tidak boleh berebutan. Keluarga korban jiwa mendapatkan bagian dua kali lipat. Selagi semua orang mengambil harta, Supu melihat libur siu diam saja di pinggiran. Dia lantas membawa sekantung harta dan meletakannya di depan pemuda itu. Saudara li, katanya. Ketua kami bilang, tanpa pertolonganmu maka kami semua pasti membuang jiwa di sini. Sebab itu dia telah memutuskan bahwa kau boleh mengambil harta ini sesukamu. Umpama kata kau tidak bisa mengangkutnya, nanti kami akan menolongmu untuk membawanya. Bun siu menggelengkan kepala. Aku tidak menghendaki emas perak dan mutiara, sahutnya. Kau menginginkan apa? Nanti aku akan pergi mengambilkannya, kata Supu. Yang aku kehendaki tidak bisa kudapatkan. Yang kudapatkan tidak aku kehendaki, kata Bun siu. Lalu dia menuntun kodanya. Sekarang aku hendak pergi. Jangan, jangan, saudara li, kata Supu. Kau harus mengambil sesuatu. Barang apakah yang tidak bisa kau dapatkan itu? Itu adalah kejadian yang sudah lama. Yang aku kehendaki adalah sehelai kulit serigala. Tadinya Supu Mas Gul, tetapi mendengar kata-kata orang, air mukanya menjadi terang. Kulit serigala katanya gembira. Itu gampang sekali. Nanti aku ambilkan sepuluh lembar untukmu. Tetapi sekarang ini aku tidak menghendaki itu. Kembali orang kazah itu menjadi amat heran sehingga dia menggaruk-garuk kepala. Dia menganggap pemuda ini sungguh aneh. Mau tetapi tidak mau, tidak mau tetapi mau. Lalu bagaimana? Maka dia cepat membuka kantungnya dan memperlihatkan isinya. Semuanya adalah mutiara yang gemerlapan. Nah, ambillah apa saja katanya. Libur siu mengawasi harta besar itu. Dia menjumput sepotong gelang kumala yang kecil. Biarlah aku mengambil ini saja, katanya. Dia berhenti sebentar, lalu menambahkan, dulu aku juga mempunyai sepotong gelang semacam ini, tapi gelang itu telah ku berikan kepada seseorang yang sudah membuatnya pecah hancur, maka sekarang lenyaplah gelang itu. Bun siu memasukkan gelang itu ke lengannya, kemudian dia melarikan kudanya. Bukan main herannya supu. Dia kembali menggaruk-garuk kepalanya. Dengan bengong dia mengawasi punggung seng penolong sampai pemuda itu tidak nampak lagi.